Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan agenda pertama jika terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2023-2027 Pembinaan wasit sepak bola Indonesia di berbagai level, tak terkecuali yang bertugas di Liga 1 terus menjadi sorotan Bahkan tak jarang keputusan sang pengadil menuai kontroversi Ya, Erick Thohir berjanji akan memberai sepak bola Indonesia berbagai aspek terutama kepemimpinan wasit di lapangan hijau Sepak bola Indonesia perlu solusi bukan hanya menunjuk kesalahan Misalnya wasit, saya mau menjadi ketua umum PSSI pertama yang datang ke rumah wasit Dan lihat, supaya mereka menjadi bagian dari pembangunan industri ini Ungkap Erick Thohir sebagaimana dikutip dari antara pada Sabtu 11 Februari Selain itu, pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga akan mengumpulkan supporter dalam sebuah agenda secara sehat untuk memberikan pemerapan terkait jalannya Liga dan pertandingan Dan kedua, kita mengumpulkan supporter Sarah esen supaya mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh Saya tahu banyak supporter yang kecewa karena sebelum pertandingan sudah tahu hasilnya Katanya menambahkan Melalui serah esen itu diharapkan bisa melahirkan blueprint sepak bola nasional yang berdasarkan pada masukan dan kritik dari masyarakat pecinta olahraga tersebut Pernyataan tersebut, ia lontarkan Jelang bergulirnya Kongres luar biasa Pada 16 Februari yang dinilai Masih banyak aksi saling tunjuk kesalahan pada proses penataan sepak bola di tanah air Erick menilai perbaikan dalam tubuh PCC harus segera dibuat tanpa harus menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar Kita membangun sepak bola dari bawah Bukan dari atas Kita harus tahu apa masalahnya Ketua umum bukan sekedar menjual visi misinya Melainkan harus mewakili visi misi komunitas sepak bola Jelas Erick Thohir Kemudian pria asal Aceh itu melanjutkan Erick Thohir juga ingin mensejahterakan wasit agar lebih maksimal memimpin pertanian Pada pengadil lapangan Hasan yang melanjutkan harus dapat menjalankan tugasnya dengan tenang tanpa mengkhawatirkan masa depannya Ya, hidup dan kesejahteraan wasit akan dijamin Kalau ada yang masih nakal akan diberikan hukuman Tutur Erick Thohir Terima kasih